Pemirsa Buka Puasa Bersama atau Iftar tidak hanya marak di Indonesia. Nunjauh di Washington DC, Kantor Kedutaan Besar Indonesia juga menggelar Iftar atau Buka Bersama. Berbagai komunitas muslim dan juga pemerintah Amerika diundang untuk menghadiri kegiatan Buka Bersama tersebut. Momen ini digunakan untuk mempererat solidaritas umat Islam, membangun kemajemukan global, dan juga mengusung isu perdamaian Palestina. Berikut laporan tim VOE untuk Anda. Tren Perang Takjil diperkenalkan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Sadebi Mantara saat menyambut para tamu acara buka puasa bersama di Kedutaan Besar RI di Washington DC akhir Maret lalu. Mereka awalnya agak kaget, saya jelaskan apa artinya itu, yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil yang terbaik lah gitu ya. Dan ini bukan perang yang sebenarnya gitu loh, ini hanya kompetisi yang friendly competition gitu. Pluralisme Indonesia sengaja disoroti untuk mengingatkan pentingnya nilai kebersamaan dan rasa saling memahami di tingkat global, khususnya selama bulan suci Ramadan yang dinodai berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk perang Israel Hamas di jalur Gaza. Pesan itu juga disinggung Direktur Kantor Maritim Asia Tenggara Departemen Luar Negeri Amerika, Dara Paradiso, dalam sambutannya. Saya pikir itu penting bahwa kita semua bekerja bersama untuk satu perang yang stabil dan sempurna, dan yang memiliki solusi dua kota. Dan saya pikir bahwa United States sangat berkomitif dengan itu, kita bekerja dengan itu, tapi tentu saja sekarang hal yang paling imbeda adalah mendapatkan lebih asistensi dan lebih aid kepada orang-orang yang perlukan itu sekarang. Iftar KBRI tahun ini digelar secara lebih intim untuk membuka lebih banyak ruang dialog. Untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu ya, termasuk terkait dengan berbagai isu yang mungkin agak sulit gitu. Tadi juga akan disebut oleh darah paradiso dari Department of State terkait dengan sejumlah permasalahan global gitu ya, termasuk terkait Palestina. Dan bagaimana Indonesia dan juga negara-negara lain mendorong Amerika Serikat agar dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di jalur Gaza tersebut ya. Termasuk juga two-state solution, dan juga menghentikan kekerasan oleh Israel, dan juga adanya ceasefire ya, permanent ceasefire gitu ya. Acara bertajuk Iftar Dinner itu rutin digelar setiap tahun oleh KBRI. Selain duta besar sejumlah negara sahabat dan pejabat pemerintah Amerika Serikat, acara itu juga dihadiri beberapa pemuka agama Islam di ibu kota Amerika. Ramadan yang membawa kita identifikan, kita berdoa sekarang supaya kita bisa identifikan lebih banyak dengan orang yang hampir, orang yang mati. Kita berada di dalam keadaan sebuah keadaan yang terjadi di Gaza. Jadi ini adalah untuk menyebabkan kebijakan orang-orang. Jadi ada ambas yang berbeda di sini dari beberapa negara lain. Dan semua orang harus memahami bahwa kita harus berfokus di mana kebutuhan orang-orang di planet. Kita harus berdiri dengan itu, dan kita harus berhubung kepada itu. Tidak hanya KBRI, Iftar juga dimanfaatkan berbagai kelompok di Amerika untuk menjembatani hubungan antarkeyakinan dan antarkelompok yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan, menyusul perang Israel-Hamas di Gaza yang kerap disalahpahami sebagai konflik agama. Dari Washington DC, Rifandwi Astono, Eva Mazrieva, VOA.